Terima kasih. Kan bereksplorasi tuh. Boleh bawa mainannya bebek-bebekannya lah, apalah segala macem. Kan gak semuanya banding-banding begini kan ya sih produknya banyak gitu. Main disitu. Pokoknya kita nanti akan main di kamar mandi dari jam segini ke jam segini ya. Gitu dikasih batusan waktu. Main dari kamar mandi sekalian saya kasih sikat. Ini sikatnya ya? Iya sikat. Terangin yang bersih ya kan. Bersihin kamar mandi menjadi tugas. Gitu kan? Ini baruan, lati-lati yang lain lagi. Kita mandinya di kebon. Kalau bapak ibunya mandi di kebon keli. Bener gak? Tapi kalau anak-anak lucu ya ini bawa baju, bawa andung kecil masing-masing satu. Saya tinggal sediain selat. Bener kan? Jadi disiram, disemkrol gitu. Anak kecil-kecil ya dengan ember kecil yang satu sikat gigi, sabun. Mereka mandi kayak main hujan. Padahal pake selat. Lucu kan? Ya tapi jangan di halaman yang tetangga. Ya. Ini kadang-kadang itu menjadi seneng sekali. Habis main, lari-lari bersihin lagi. Kemudian udah selesai. Gitu kan? Terus misalnya gini. Kita makan sup. Mama siapin sup warnanya kuning. Dari lagu. Ya kan? Lagu dikasih kaldu ayam, ayam cicang apa segala macem. Mereka akan bereksplorasi dengan makannya kayak gitu-gitu. Lihat ya. Contoh-contohnya ya. Mbak Ratiya. Sudah gitu gini. Namun, sekarang kita akan dimakai di taman. Jadi kan mulai dengan ini. Ngendangir-gendangir. Sampai didongengin. Karena sebetulnya temen-temen, yang paling di challenge adalah kreativitas kita nih. Sebagai si orang tuanya untuk membuatnya menjadi pengalaman bertualang yang seru. Cari daun keringnya. Gitu kan? Pake sendal. Ya. Supaya kalo alergi, tapi kalo alergi ya jangan dimaksain. Ya disembuhin dulu. Cari sumber alerginya, ulertnya, pas segala macem kita mulai main lagi. Nah, ini nih tadi ada pertanyaan. Terus masa kita sebenari? Emang kita gak ada kerjaan? Itu gunanya kita punya komunitas. Sesama ibu dan ayah. Yang harus bisa dipercaya ya. Maka saya dulu punya namanya Parents Club. 5 sahabat baiknya si Rena, 8 sahabat baiknya si Rafael. Kita main dong sama-sama sama ibu-ibu ya kan? Jadi di gilir. Hari ini 8 anak di rumahnya si ibu A misal gitu. Kegiatan lu mau ngapain aja, Liz. Nanti hari apa di rumahnya si ibu Rati. Gitu. Kalo di tempat gue ya, gue akan ngediain, gue akan masak pasta misalnya gitu ya. Jadi anak-anak akan ngeliat. Terus selain masak pasta nanti main yang ini apa, yang ngeronce lah. Yang fingerprint lah. Gitu. Atau ada yang ngajakinnya berenang. Jadi masing-masing orang tua ngamon deh gitu. Anak-anak itu ngomong. Kalo cuma sehari kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Kalo 8 hari kita buka tempat-tempatnya. Pake charge ya kalo.